Ini warga DKI Jakarta yang tergabung dalam gerakan rakyat untuk kedaulatan atas air itu melayangkan surat peringatan terbuka kepada KJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Masyarakat DKI Jakarta yang tergabung dalam gerakan rakyat untuk kedaulatan atas air melayangkan surat peringatan terbuka kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, Jihan Pauzia Hamdi, beralasan bahwa 31 Januari 2023 akan berakhir perjanjian kerjasama swastanisasi air atau pengelolaan air di DKI Jakarta dengan PT Aetra dan Palija. Diketahui kerjasama tersebut telah berjalan selama kurang lebih 25 tahun. Jihan pun sangat menyayangkan hal tersebut karena dengan adanya perjanjian itu berpotensi munculnya swastanisasi air jilid dua atau babak baru. Menurut Jihan dalam perjanjian itu bisa menjadi memiliki jangka waktu 30 tahun atau bahkan diperpanjang dari yang sebelumnya. Jihan juga melihat adanya swastanisasi air telah melanggar hak asasi manusia dan konstitusi terkait pemenuhan hak atas warga DKI Jakarta. Kemudian menurut Jihan, rencana pengelolaan air di DKI Jakarta tidak didasari atas evaluasi secara menyeluruh dan berpotensi mengulangi permasalahan serupa. Yang terakhir, Jihan juga menilai Pemprov DKI Jakarta telah gagal dalam mendasari kebijakannya pada pengusahaan air. Pemprov DKI Jakarta telah hak atas air itu melayangkan surat kering akan terbuka kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Bibi Serpono. Alasannya karena besok itu tanggal 31 akan berakhir perjanjian kerjasama swastanisasi air atau pengelolaan air di Jakarta dengan PT Aetra dan juga Palija. Selama 25 tahun perjanjian yang sudah berjalan. Nah, kami melihat alih-alih pemerintah melakukan proses evaluasi selama 25 tahun air kemarin, proses transisinya juga tidak partisipatif. Justru mereka sudah melakukan perjanjian baru tanggal 14 Oktober kemarin dengan PT Moya Indonesia. Yang mana dengan skema baru katanya atau skema bundling atau KPBU atau Public Partner Partnership yang melibatkan antara pelaku usaha dan juga pemerintah itu didasarkan pada tiga hal. Ada rata kesepakatan tertanggal 3 Januari 2022 antara Kemendagri, Kemen PUPR dan juga Gubernur DKI Jakarta pada saat itu anggota swedan. Kemudian Pergub DKI Jakarta nomor 7 tahun 2022. Terus yang ketiga ada keputusan direksi PAMJAYA nomor 65 tahun 2022. Jadi tiga hal itu yang mendasari adanya yang kami bisa lihat sebagai potensial sosialisasi air jilid 2 atau babak baru. Dan celakanya di dalam mekanisme yang baru itu, jangka waktu perjanjiannya bisa 30 tahun, bahkan bisa diperpanjang. Yang mana itu lebih panjang dari perjanjian yang sebelumnya itu 25 tahun. Nah, kami melihat dan mencatat sebetulnya ada tiga masalah penting dalam proses transisi sosialisasi air ini atau yang akan berlangsung baru. Yang pertama, tentu jelas sosialisasi air ini telah melanggar hak asasi manusia dan juga konstitusi terkait pemenuhan HAM. Padahal jelas Undang-Undang Darsal 1945, Pasal 33, terus ada berbagai taksir putusan MK yang membatasi pengusahaan air. Dan juga adanya Undang-Undang Sumber Daya Air itu tidak dipatuhi oleh Pemprog. Dan Pergub 7 2022 ini dalam konsideransinya tidak mencantumkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Jangan lupa subscribe ya!